Kembali di dua arah, benarkah serapan dari dua kementerian yang disinggung oleh Presiden, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Sosial disebabkan karena kendala teknis adanya perubahan struktur APBN karena pandemi. Atau Anda setuju soal itu? Saya kira tidak ya, karena pada waktu bulan Maret dilakukan stimulus pertama itu sudah masuk beragam program kegiatan, itu sebelum perpu. Jadi sudah di awal dilakukan beragam aktivitas dan itu besarnya jumlahnya lebih 8, triliun kemudian 20 triliun, baru yang 400 triliun. Jadi tahap awal sebenarnya sudah diberikan kelonggaran untuk melakukan beragam program. Tapi memang pada saat memang implementasi kelihatannya tidak ada prioritas gitu. Kalau kita lihat sekarang prioritasnya kalau lihat dari serapan anggaran adalah bantuan sosial. Tapi kalau kita lihat ternyata yang dibutuhkan pada saat di banyak negara adalah soal kesehatan lebih dahulu. Nah ini yang menurut saya tidak jalan. Sehingga pada hari ini tingkat kasus kita paling tinggi dibandingkan negara-negara lain untuk kasus harian terutama di Asia Tenggara. Menurut Anda kenapa penyerapan keanggaran di bidang kesehatan hanya 1,53 persen? Bahkan di Kementerian Sosial tidak sampai 30 persen serapan anggarannya. Apa yang menyebabkan itu? Saya kira begini, Kementerian Kesehatan ini punya beban yang cukup besar dalam biaya rutin yang katakanlah mereka naik dari 67 triliun menjadi 75 triliun. Dia harus habiskan rutin. Ketika ada pandemi, ada tambahan sekitar katakanlah 87 triliun, itu tidak disiapkan skenario. Bukan kendala teknis? Bukan, saya kira ini ada skenario yang tidak disiapkan dalam soal kepimpinan, soal membangun organisasi, dan juga sampai pada level pelayanan, pada level rumah sakit, pada level bagaimana administrasi itu dilakukan sehingga memang dalam kondisi, kondisi memang urgen sebegitu. Adoptasi pada pandemi ini yang tidak jalan oleh Kementerian? Kementerian Kesehatan itu kan punya pengalaman pada saat kasus flu burung yang masuk Menterinya Pak Tauhid. Dan mereka mempunyai trauma. Tadi saya barusan selesai rapat dengan Menteri Keuangan. Dengan sistem, single treasury system, pendaharawan kita itu adalah pendaharawan ada di tangan Menteri Keuangan. Semua anggaran Kementerian Lembaga itu kan sudah siap Pak. Pada saat dia mencairkan. Ya permasalahannya adalah mereka mau membuka tender Pak. Tender, pengadaan, dan sebagainya. Ini permasalahan yang sangat, makanya sekarang kalau diperhatikan rapat-rapatnya Presiden mengenai pengadaan COVID, orang ini pada ketakutan sebagai ketua tim lelangnya Pak. Masalah hukumnya. Masalah hukum ini menjadi rapat itu selalu ada Baris Krim, Kejaksaan Agung, KPK, BPKP, dan IRJEN. Ini untuk mengatakan apa? Supaya masyarakat confidence. Bukan masyarakat. Yang melakar dengan lelang pengadaan barang ini confidence. Ini bukan menghambat, menurut Anda. Ini bukan menghambat, tapi realisasi karena itu. Orang tidak mungkin. Karena apa? Sejak awal diingatkan. Diingatkan jangan sampai terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini. Kalau dari sisi uang, negara ada apa? Yang ada adalah eksekusi. Eksekusi lah tadi Presiden, Bapak Presiden kan mengingatkan. Jangan takut untuk ini eksekusi. Eksekusi ini. Nah, api ini menjadi kendala kah Pak Ngabalin? Karena disebutkan justru ada ketakutan ketika nanti mendapatkan anggaran yang bertambah. Ketakutan untuk dari sisi hukumnya disebutkan oleh Pak Misbakun. Iya, apa yang dibilang oleh anggota yang terhormat Pak Misbakun itu benar adanya. Karena itulah maka kenapa saya bilang Presiden menggunakan istilah extraordinary crime. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala negara. Kan tadi dibilang Presiden dalam memberikan pesan itu adalah kalau ada regulasi-regulasi yang menghambat percepatan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Apakah harus Presiden memberikan perpu lagi? Iya kan? Langkah-langkah yang luar biasa. Jadi kalau Presiden berpidato di situ bukan persoalan keluh kesah, bukan persoalan gagal, bukan persoalan politik cuci tangan. Jadi kita juga dalam berdialog di Kompas TV malam ini juga memberikan pencerahan kepada publik. Jadi jangan juga mempolitisir masalah ini. Saya akan-akan kita juga menganggap hal ini sebagai hal yang biasa. Hal yang luar biasa. Karena kita tidak pernah menghadapi masalah pandemi ini. Sukur Alhamdulillah Presidennya Presiden Jokowi. Jadi bisa melakukan langkah-langkah luar biasa, extraordinary. Nah justru langkah-langkah extraordinary inilah yang dituntut oleh Presiden kepada membantunya di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Artinya kan memang belum dilaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan secara luar biasa atau extraordinary ini. Iya, alokasi anggarannya sudah ada. Langkah-langkahnya sudah diambil. Maka itu dalam rapat-rapat, seperti tadi dikatakan oleh Pak anggota yang terhormat Pak Misbahun, kenapa harus semua unsur itu hadir? Karena kebijakan-kebijakan luar biasa itu dilakukan dengan terbitnya peraturan pemerintah, pengganti undang-undang. Karena sebelumnya, kita ini bekas DPR, jadi kita tahu bagaimana kalau Presiden mengeluarkan satu perpu terkait dengan anggaran itu, kita mengerti. Bagaimana sulitnya, kenapa? Karena yang kita hadapi itu masalah yang begitu sulit. Kalau orang yang tidak pernah di DPR memang sulit mengerti. Sense of crisis ini disebut oleh Presiden Jokowi Dodo ketika sidang kabinet kemarin tanggal 18 Juni. Bahkan meminta untuk semua bekerja secara ekstraordinari untuk membantu masyarakat Indonesia. Ini dia pernyataan Presiden. Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati. Dulu baru kita bantu. Tidak ada artinya. Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu. Harus ada langkah ekstraordinari. Pak Kolit. Saya akan sedikit menanggapi dari Pak Ngambalin. Kalau kita lihat sebuah kebijakan itu, kita bisa trace historinya seperti apa. Apakah sebuah polisi itu responsif? Atau dia reaktif? Kejadian pandemi ini sudah terjadi pada bulan Januari. Tapi kemudian kita baru mulai tergagap-gagap pada bulan Maret. Dan banyak hal-hal yang saling bertentangan dalam sebuah kabinet itu bekerja. Dan kalau kita lihat, ada semacam kelalaian. Ada semacam menganggap enteng COVID ini. Kalau kita lihat dari statement-statement, kalau kita kumpulkan itu banyak sekali. Itu kan kemarin. Tapi kalau soal kinerja yang disebutkan, kurang ada sense of crisis. Ini historinya. Kemudian kalau masalah regulasi, Bapak Jokowi sudah menerbitkan PERPU. Dan salah satunya poin di PERPU itu adalah budget anggota DPR itu akhirnya salah satunya dibatasi. Karena APBN berubahan. Cukup dengan perpes. Betul Pak Mami sebahkun ya. Saya memahami itu Pak Ngambalin, prosesnya itu. Jadi saya kira kalau dalam melihat desain kebijakan, kita juga lihat historinya seperti apa. Sejarahnya seperti apa. Kemudian yang kedua, desain kebijakan publik itu juga harus dilihat tiga syaratnya. Pertama adalah tepat manfaat. Dua adalah tepat sasaran. Dan tiga adalah tepat waktu. Nah mana yang belum dilakukan? Dan Bapak Presiden dalam setiap kesempatan, Bapak Presiden Jokowi Dodo mengatakan, saya akan pimpin langsung ini. Hands on management. Artinya, day by day, Bapak Presiden Jokowi Dodo mengamati proses itu. Sehingga ketika beliau terkaget-kaget, serapan hanya 1,53 persen, bagaimana hands on leadership beliau day-to-day itu dilakukan? Ini adalah big question. Ini pertanyaan besar. Day-to-day itu bagaimana dilakukan? Baik, baik. Saya siap ke Pak Ngambalin, silahkan ditanggapi. Ya, kumpulkan aja itu tadi. Pernyataan-pernyataan mana yang dimaksudkan, supaya pernyataan-pernyataan Khalid itu tidak menyesatkan publik yang menyaksikan dua arah malam ini. Menurut Anda mana yang harus dikoreksi dari pernyataan? Silahkan dikoreksi Pak Ngambalin. Ya, itu yang saya bilang tadi. Tadi katanya mau ngumpul. Tepat sasarannya, tepat waktunya, mana yang belum. Artinya kan, kalau dalam istilah fikir itu kan dia yang mengemukakan itu, maka dia harus kemukakan. Karena dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu, itu kan kita tahu kan, percepatan penanganan COVID-19. Kenapa Bapak Presiden mengatakan bahwa kita jangan menganggap ini sebagai biasa-biasa saja, tetapi harus keadaan yang luar biasa. Dengan sampai diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu artinya bahwa situasi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dalam penanganannya. Kalau hari ini kemudian Bapak Presiden mengeluarkan statement terkait dengan pada tanggal 18 Juni kemarin itu, ya tentu, karena sebagai seorang pemimpin harus memberikan dorongan kepada... Justru ada dorongan dari Presiden, Pak Goli. Makanya saya lihat, ada tempat manfaat, tempat sasaran, dan tempat waktu. Saya pertanyaan sama Pak Ngambalin, dan apakah dengan serapan 1,53% dari kesehatan itu tepat waktu? Apakah itu tepat waktu, Bapak Ngambalin yang terhormat? Apakah kemudian program Kartu Prakerja itu tepat manfaat di tengah pandemi? Apakah penyaluran bantuan sosial itu sudah tepat sasaran, Bapak Ngambalin yang terhormat? Begini, kalau Anda kepada Kartu Prakerja, saya mau bilang kepada Anda bahwa Kartu Prakerja itu desainnya tidak pernah orang berpikir tentang masa pandemi. Kartu Prakerja itu didesain sejak awal sebagai satu bayi baru dalam janji Bapak Presiden dalam setiap kampanye sebagai program unggulan. ketika datang masa pandemi inilah, maka program Kartu Prakerja itu menjadi semibansos. Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau Anda terkait dengan masalah penyerapan anggaran, saya mau bilang kepada Anda bahwa dalam regulasi-regulasi yang ditetapkan jauh sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 itu, itu kan semua harus diatur ulang. Bapak Ngambalin, Pak Hormat. KPK sudah menerbitkan risetnya terkait Kartu Prakerja. Silahkan dibaca. Pak Misbakun, silahkan. Soal tadi ada kendaraan teknis disebutkan oleh Pak Ngambalin, harus ada perubahan-perubahan terkait dengan pandemi. Ini, saya juga ingin meluruskan bahwa yang ada saat ini itu bukan APBNP. APBN itu dirubah secara dramatis oleh pemerintah melalui perbu, dan posturnya direfocusing dan direalokasi. Jadi kalau mengatakan itu APBNP, bukan. Jadi APBN, postur normal APBN diganti oleh pemerintah menjadi. Saya ingin menyampaikan begini, bahwa terjadi refocusing, realokasi, kemudian program-program yang dimodifikasi, itu kan pada saat yang sama ada work from home pemerintah. Biasanya ASN kita itu kan bekerja di kantornya, bertemu orang tatap muka, terus programnya di mana, dia mereka menjalani. Dalam situasi seperti ini, kalau kemudian ada serapan yang tidak pada alokasi anggaran yang diprogramkan, ini harus dipahami sebagai sebuah situasi yang memang tidak. Tapi ini marah juga kan Presiden? Ya Presiden ya, ini kan yang harus diselesaikan. Karena apa? Tadi contoh soal kesehatan. Sekarang sudah ada kenaikan dari 1,54 menjadi sekarang 4,68. Sudah ada kenaikan. Kemudian UMKM sudah ada kenaikan, sekitar 22. Harus marah dulu Presiden ya? Bukan, ini kan berjalan. Kan ada perbaikan. Kan bagus ketika Pak Presiden marah, kemudian ada alert dari Presiden, dan kemudian ada perhatian, dan kemudian ada progres. Ini yang utama. Tapi jangan sampai kemudian, ini satu hal yang tidak boleh kita lakukan. Ketika kita menghadapi pandemi, dan kemudian kita menjadikan itu bukan sebagai dalam rangka untuk memperbaiki, tapi kemudian menyerang itu sebagai sebuah senjata politik. Itu tidak boleh. Oke, harus ada ancaman untuk membubarkan lembaga dulu, baru kemudian kinerjanya akan semakin naik. Pemerintah dalam diskusi kita dengan Menteri Keuangan, itu banyak. Karena apa? Saat ini situasinya, pemerintah ini tidak mungkin mendapatkan penerimaan negara dari sisi pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan dari cukai atau kepabayanan, itu dalam jumlah yang tinggi. Karena apa? Ekonominya mengalami konstruksi yang dalam. Ketika itu yang terjadi, maka pemerintah melakukan apa? Tingginya penerimaan tidak bisa diukur, tetapi dalamnya pembiayaan bisa kita diukur, kita bisa kita cari. Nah, situasi inilah mau tidak mau yang harus menjadi concern kita bersama. Pada saat yang sama pemerintah harus mengatasi pandemi, kemudian mencari uang untuk pembiayaannya. Yang pertama soal tadi bahwa situasinya harus extraordinary. Kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir. Artinya kalau kemampuan ASN pemerintah sekarang sepertiga dari kapasitas normal, kita tidak tahu kapan kita bisa menyerap anggaran itu secara normal. Artinya sampai Desember pun kalau modelnya begini, saya kira yakin Presiden bisa marah lagi, karena cara kerjanya juga sama. Itu yang menurut saya. Yang kedua adalah soal tadi, kita menghadapi dualisme, apakah insentif usaha tadi dalam bentuk penurunan pajak diberikan atau tidak. Di saat sisi kita ingin menerima pendapatan yang tinggi, di saat sisi kita ingin memberikan insentif. Nah, saya membaca ini ada dualisme kebijakan yang membuat kita akhirnya setengah-setengah untuk menerapkan itu, akhirnya realisasi untuk insentif usaha itu semakin kecil, kecil, 6,8 persen, padahal pada tahap awal, ini yang paling dulu dilakukan stimulus awal. Harusnya apa? Yang harusnya memang tidak ada dualisme, kalau memang insentif diberikan ya harusnya digenjot, dan itu yang paling awal, stimulus pertama. Saya ingin menyampaikan soal kartu prakerja ya. Nanti kita bahas ya, Pak Misbah Kuan, selepas tidak karena ketika marah kepada Kabinet Indonesia Maju, Presiden bakal sempat menyatakan, saya sudah berpikiran, mungkin kamu membuarkan lembaga atau mungkin reshuffle, pikiran saya sudah kemana-mana. Ini yang menarik ketika ada kata reshuffle disebut oleh Presiden, kami bahas lepas dia dari dua arah.